Setelah bekerja selama puluhan tahun di sebuah perusahaan perumahan, seorang proyek manajer senior menyampaikan keinginan pensiun kepada pemilik perusahaan. Kabar ini membuat sang pemilik perusahaan merasa sedih. Selain loyalitas dan dedikasinya, kualitas pekerjaan proyek manajer senior ini terkenal sangat baik dan menjadi andalan perusahaan. Sebelum menyetujui permohonan pensiun, bos perumahan ini meminta si proyek manajer senior membuat satu rumah terakhir. Si proyek manajer senior mengangguk setuju dengan permohonan bosnya. Tapi, diam-diam dia merasa kesal karena harus menunda masa pensiun yang telah lama dirancangnya. Dengan perasaan terpaksa, dia mulai membangun rumah dengan bahan seadanya. Kontrol terhadap pekerjaan yang biasa dia lakukan, kini tidak lagi dilakukannya. Hatinya sudah tidak dapat menyatu dengan pekerjaan terakhir ini. Rumah yang dibangun dengan tidak sepenuh hati itu akhirnya selesai juga. Dia tidak peduli dengan kualitas bangunan rumah itu karena bekerja tidak sepenuh hati. Sehari kemudian dia menemui pemilik perusahaan untuk melapor pekerjaan sudah selesai supaya bisa segera pensiun. Pemilik perusahaan itu tiba-tiba menyerahkan kunci rumah lalu berkata, ini kunci rumah yang kamu bangun itu. Si proyek manajer senior terkejut dan berkata, bukankah rumah itu sudah selesai saya buat? Pemilik perusahaan balik menjawab, rumah itu jadi milikmu sebagai hadiah dari perusahaan atas prestasimu selama ini. Si proyek manajer senior terkejut bukan main. Dia merasa malu dan menyesal. Seandainya dia mengetahui bahwa dia mengerjakan rumah untuk dirinya, tentu dia mengerjakannya dengan cara yang lain sama sekali. Kini dia harus tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu bagus hasil karya sendiri. Dia pun tidak habis pikir kenapa merasa terpaksa ketika diminta membuat rumah terakhir untuk menandai akhir perjalanan karirnya.